Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gisela bersama saya Bustanul Harifin Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips Cara untuk meningkatkan traffic di Lazada Ya, banyak seller baru yang bertanya-tanya ya Cara meningkatkan traffic di toko mereka Jadi, ada beberapa cara untuk meningkatkan traffic di toko kita ya Khususnya di Lazada Kira-kira apa saja sih yang bisa menunjang untuk meningkatkan traffic kita di Lazada Oke, langsung saja kita ke yang pertama Yang pertama, kita harus perbaiki skor konten produk kita Supaya pencarian lebih tepat dan akurat Nah, kenapa kita harus memperaiki skor konten produk Karena supaya di sini tuh ada namanya skor konten produk nih Supaya sempurna Jadi, kalian harus ketika upload pertama kali Kalian harus melengkapi beberapa informasi dasar Spesifikasi, varian, deskripsi, dan pengiriman Nah, ini kalian harus terisi semua Supaya skor konten produk kalian itu sempurna Nah, ketika skor konten produk kalian sempurna Itu nanti pencarian akan lebih mudah di Lazada ya teman-teman Nah, apa saja sih kira-kira yang perlu diperhatikan Supaya skor produk kita menjadi sempurna Nah, pertama Untuk dari bagian atas sendiri itu ada gambar produk ya Ini dia bisa muat maksimal itu 8 gambar Kalian kasih 8 gambar dan full Maksimalkan lah Kasih yang banyak Sampai 8 gambar Jangan sampai kurang ya Terus di bawahnya itu ada nama produk Nama produk itu kalian Ini sebenarnya dari Lazada itu Dikasih 255 kata ya Jadi, kalian bisa maksimalkan Ini nama produknya ya Terus di bawahnya lagi ada kategori Nah, kategori juga kalian harus isi Sesuaikan dengan produk kalian Jangan sampai salah kategori Karena nanti pencariannya akan melenceng dari produk kalian Di bawahnya itu ada URL video Nah, URL video ini Kalian bisa ambil video dari YouTube Linknya Terus kalian taruh di sini Atau kalian juga bisa upload Terus di bawahnya itu ada namanya Show more Tadi ya Nih, saya show list Ini kita klik show more Di sini itu ada Pamerkan gambar Nah, di sini ada Gambar satu yang wajib kalian upload Yang ukurannya adalah Satu banding satu Alias itu sama saja kotak ya Teman-teman Ngotak Nah, selanjutnya ada spesifikasi Spesifikasi ini juga kalian harus isi semua Sesuai dengan produk kalian Nah, ini harus isi semua ya Teman-teman jangan sampai ada yang kosong Terus di bawahnya ada variasi Atau varian Varian kalian harus tuliskan varian Di sini Harus lengkap Terus misalkan Kalian harus menambahkan gambar Tambahkan minimal 3 gambar Di sini Untuk misalkan Varian kalian itu ada Beberapa warna Ada 3 warna Nah, di masing-masing warna Kalian isikan Minimal 3 gambar Misalkan ini kan ada Warna hitam Di variasinya Di sini kan ada slot gambarnya Nah, kalian di sini minimal itu Kalian harus Isi minimal 3 gambar ya Supaya skor konten produk kalian itu sempurna Oke Setelah varian Di bawahnya ada deskripsi ini teman-teman Deskripsi Deskripsi itu Kalau di Lazada itu Kebanyakan itu Atau disarankan Itu menggunakan lorikit Nah, lorikit ini Teman-teman bisa isikan Deskripsi panjang Kata-kata Yang mendeskripsikan Sebuah produk kalian ya Dan bisa diisikan Gambar-gambar juga Di sini Kalian isi dengan komplit Jangan sampai Dikosongin ya Nah, di selanjutnya Di bawah itu ada Bagian pengiriman Dan garansi Nah, di sini ada Berat paket Dimensinya juga ada Nah, kalian Kalau ini sudah terisi semua Kalian nanti di sini Skornya akan Sempurna Nah, jika kalian bingung Caranya Untuk Step-stepnya Kalian bisa Klik link yang ada Di atas ini Nanti saya kasih linknya Cara upload produk Di Lazada Versi terbaru Supaya skor kontennya Sempurna Itu sudah pernah saya bikin Di video sebelumnya Kalian tinggal Tonton aja Dari awal sampai akhir Ikuti cara-caranya Pelan-pelan Yang kedua Pastikan nama produk Sesuai Dan kualitas foto Juga yang bagus Ya, teman-teman Nah, teman-teman Untuk nama produk Kalian jangan sampai Salah ya Artinya Produk yang kalian jual Itu apa Terus namanya itu apa Kalian harus Sinkron Antara Nama produk Yang di sini Dengan produk Yang kalian jual Jangan sampai Berbeda Berbeda alur Atau berbeda Arah Atau berbeda Deskripsi Nanti karena Akan berpengaruh Kepada Si calon Pembeli Yang akhirnya Akan bingung Untuk membeli Yang harusnya Mereka beli Ternyata Jadi gak beli Karena Kalian Antara gambar Dan Nama produknya Itu Tidak Sinkron Atau Tidak sesuai Nah, selanjutnya Untuk gambar Dipastikan Gambarnya itu Kualitasnya yang bagus Teman-teman Yang jelas Yang jernih Untuk di Lazada Itu sebenarnya Disarankan Untuk backgroundnya putih Jadi Lebih Kelihatan besi Kalau itu Kalau dari Lazada Nah, yang ketiga Untuk meningkatkan Traffic di Lazada Kita Di Lazada Ada namanya Naikan produk Dengan promosi Berbayar Atau Iklan Ya, teman-teman Nah, manfaat Dari promosi Berbayar ini Apa sih Teman-teman Yang pertama Yaitu Dari dengan Promosi berbayar ini Kalian bisa Menjangkau Jutaan membeli Online di Lazada Nah, yang kedua Promosi berbayar ini Hanya membayar Sesuai dengan Jumlah klik Ya, teman-teman Jadi Kalau Tidak ada yang klik Ya, kalian Tidak dikenakan biaya Yang selanjutnya Itu Meningkatkan produk Visibilitas Dan penjualan Jadi Nanti Visibilitas Produknya Nanti Lebih Meningkat ya Jadi Gampang Dilihat oleh Calon Pembeli Yang selanjutnya Itu Pengaturan biaya Yang dikeluarkan Itu Sesuai budget Jadi Nanti Kalian Tidak Bakalan Boncos Misalkan Kalian Anggarkan Rp 50.000 Rp 50.000 Ya, sudah Nanti Habisnya pun Rp 50.000 Seperti itu Teman-teman Oke Untuk Langkah-langkahnya Untuk Menggunakan Promosi berbayar Di Lazada Kalian Harus Masuk Ke Menu Pusat Pemasaran Teman-teman Ada di bagian Samping Pusat Pemasaran Terus Ada Promosi Berbayar Di sini Nah Setelah Masuk Ke Promosi Berbayar Di dalamnya Ada Dua menu Ini Ada Promosi Produk Ada Promosi Afiliasi Nah Kalian Pilih Yang Promosi Berbayar Yang Promosi Produk Nah Di sini Kalian Klik Buat Campaign Baru Di sini Ya Teman-teman Nah Setelah Klik Buat Campaign Baru Kalian Akan Masuk Ke Menu Promosi Produk Di sini Ada Pengaturan Campaign Nah Nama Campaign Teman-teman Bisa Isikan Di sini Nanti Campaign Apa Kalian Bisa Hapus Ini Terus Bisa Diisi Sesuai Dengan Kemauan Kalian Ya Bisa Diisi Apa Misalkan Campaign Maret Nah Terus Di bawahnya Ada Objektif Campaign Nah Di sini Teman-teman Bisa Milih Antara Teman-teman Kan Ini Mau Iklan Sebenarnya Mau Iklan Arah Dari Hasil Dari Iklannya Itu Teman-teman Mau Arahkan Untuk Menjadi Sebuah Traffic Atau Untuk Mengkonversi Menjadi Penjualan Seperti itu Jadi Teman-teman Pilih Salah Satu Ya Kalau Teman-teman Tujuannya Untuk Meningkatkan Traffic Kan Teman-teman Harus Pilih Yang Menu Traffic Nah Seperti ini Terus Di bawahnya Itu Ada Tipe Campaign Pilih Semua Juga Boleh Nah Di bawahnya Untuk Tipe Campaign Teman-teman Bisa Pilih Otomatis Atau Pilih Manual Bedanya Apa Kalau Yang Otomatis Teman-teman Itu Nanti Secara Sistem Itu Otomatis Lazada Yang Atur Nih Teman-teman Dari Biaya Kliknya Dari Jumlah Kliknya Seperti itu Seperti Penempatannya Harga Tawar Dan Lain-lain Itu Nanti Lazada Yang Menentukan Dari Sistem Lazada Tapi Tetap Kalian Tetap Budgetnya Itu Teranggar Teman-teman Bukan Berarti Teranggar Misalnya Kalian Menganggarkan 50.000 Ya Nanti Habisnya 50.000 Nah Yang Kedua Ada Manual Nah Yang Manual Itu Kalian Bisa Atur Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kita Kebawah Di Bawah Itu Kita Ada Budget Harian Nah Disini Tinggal Klik Tinggal Kita Tulis Disini Untuk Budgetnya Disini Ada Pilihan Sebenarnya Ada Tanpa Limit Dan Kalian Bisa Atur Limit Misalkan Limitnya Kita Atur 50.000 Nah Tanggal Mulainya Di bawah Tanggal Berapa Misalkan Tanggal Di Tanggal 9 Tanggal 10 Nah Terus Di bawahnya Kalian bisa Atur Tanggal Akhirnya Juga Ini Opsional Tapi Bisa Diisi Bisa Enggak Misalkan Saya Isi Berakhir Di Tanggal 11 Oke Setelah Itu Kalian Bisa Klik Lanjut Nah Setelah Klik Lanjut Kalian Bisa Pilih Produk Yang Mau Kalian Naikkan Trafiknya Kita Pilih Produk Jika Sudah Kalian Bisa Klik Konfirmasi Disini Terus Di Belakangnya Itu Ada Harga Tawar Nah Harga Tawar Itu 210 Teman Teman Itu Bisa Naikkan Ya Bisa Naikkan Harga Tawarnya Juga Misalkan Kita Naikkan 300 Seperti Itu Nah Paling Kecil Itu Harga Tawarnya Itu 150 Ya Teman Teman Itu Paling Kecil Atau Mau Dikurangi 150 Aja Juga Bisa Nah Nanti Itu Tinggal Teman Teman Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Untuk Standarnya Itu 210 Ini Standar Yang Direkomendasikan Oleh Lazada Kemudian Kita Klik Lanjut Nah Ini Pengaturan Produk Yang Dipromosikan Ya Teman Teman Nyalakan Peningkatan Kreatif Otomatis Biarkan Lazada Untuk Otomatis Nah Ini Klik Klik Otomatis Saja Terus Kata Kunci Dan Harga Tawar Teman Teman Bisa Klik Otomatis Dan Bisa Juga Klik Manual Kalau Manual Berarti Kalian Harus Menyari Sendiri Kata Kuncinya Nah Nah Di Bawah Ini Ada Pemilihan Kata Kunci Ini Teman Teman Nah Kalian Bisa Mau Hapus Atau Mau Bisa Pakai Salah Satu Aja Enggak Salah Kalian Pilih Aja Yang Menurut Kalian Itu Traffic Bagus Misalkan Ini Beggy Pence Follow Pemimpin Carian Itu Rp10.000 Terus Harga Tawarnya Rp300.000 Nanti Kalian Cari Aja Disini Sesuai Dengan Produk Kalian Jangan Sampai Yang Yang Terlalu Jauh Misalkan Tahun Perempuan Ini Kan Gak Efektif Gak Relevan Kalian Jangan Pakai Kalau Saya Pakai Otomatis Supaya Lebih Cepat Tutorial Lanjut Nah Kemudian Kita Kirim Nah Sebenarnya Sudah Jadi Teman Teman Supaya Iklan Kalian Bisa Berjalan Kalian Harus Top Up Saldonya Dulu Teman Teman Top Up Ada Di Bagian Sini Promosi Berbayar Terus Disini Ada Top Up Kita Klik Nah Top Up Ini Ada Dua Pilihan Juga Teman Teman Top Up Ada Top Up Otomatis Ada Top Up Manual Nah Yang Lebih Gampang Itu Sebenarnya Top Up Manual Aja Nah Disini Top Up Manual Itu Kalian Bisa Nominalnya 50.000 Ada 100.000 Ada 500.000 Ada 1.000.000 Nah Bedanya Apa Dengan Top Up Otomatis Kalau Top Up Otomatis Ini Di Kalau Top Up Otomatis Ini Diaktifkan Teman Teman Nanti Dia Akan Otomatis Ngambil Dari Saldo Penjualan Ya Teman Teman Nah Kita Pilih Yang Manual Aja Supaya Lebih Leluasa Ya Teman Teman Jadi Nantinya Kalian Dilak Boncos Terus Kita Klik Misalkan Kita Klik Yang 50.000 Nah Kemudian Kalian Bisa Pilih Metode Pembayarannya Bisa Lewat Pendapatan Toko Kalau Misalkan Kalian Ada Saldonya Bisa Juga Dengan Metode Pembayaran Melalui BCA Nah Nanti Tinggal Diikutin Aja Klik 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 Tinggal Bayar Pakai Virtual Con Atau Pakai Saldo Toko Juga Bisa Dan Yang Keempat Ini Yang Terakhir Dari Saya Yang Empat Kita Bisa Manfaatkan Untuk Fitur Naikan Produk Yang Ada Di Lazada Dan Itu Gratis Jadi Kita Punya Kuota Naikan Produk Yang Diberikan Oleh Lazada Khususnya Untuk Seller Baru Itu Biasanya Dikasih Satu Naikan Produk Nanti Kalau Tokonya Meningkat Levelnya Nanti Naikan Produk Itu Akan Juga Ikut Meningkat Jadi Misalkan Tadi Awalnya Satu Dia Akan Menjabat Kota Menjadi Dua Dan Tiga Nah Kalian Bisa Klik Fitur Traffic Kemudian Kalian Bisa Masuk Ke Menu Naikan Produk Nah Disini Kalian Bisa Naikan Produk Secara Gratis Jadi Kalian Bisa Dapat Kuota Kalau Misalkan Seller Baru Itu Biasanya Ada Satu Si Gratis Nah Kalau Kalian Produk Penjualannya Udah Meningkat Nanti Akan Naik Menjadi Dua Tiga Dan Sebagainya Nah Ini Sangat Bagus Untuk Peningkatkan Traffic Nih Lihat Aja Traffic Nih Grafik Naik Terus Kalau Kita Menggunakan Naikan Produk Dari Lazada Yang Gratis Ini Juga Sangat Bermanfaat Ya Teman Nah Ada Gembar Gembira Buat Teman Teman Yang Belum Mendaftar Lazada Yang Program Dilas Naik Kelas Itu Diperpanjang Sampai Tanggal 27 Maret Jadi Buat Kalian Yang Belum Mendaftar Segera Mendaftar Karena Program Ini Akan Segera Berakhir Di Tanggal 27 Maret Nah Ini Program Yang Sangat Bagus Buat Kita Buat Untuk Menyambut Bulan Ramadhan Oke Teman Teman Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Ya Mudah Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax